Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalimin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alim Muhammad Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yangfa'na wujudna ilma wa barik lana fi ilmina wa rizukna al-akhlasa fil qawli wa al-amali kamila wa ilman nafi'an la yumsah wa tawfiqan da'ima wa sihatan wa yaki'nan wa anfi'ah Allahumma f'tah lana kulla khair Allahumma f'tah lana kulla khair Allahumma f'tah lana kulla khair amin ya Rabbal'alimin Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan pengajian kitab Haryadus Salihin karya Al-Amam Al-Nawawi yang wafat pada tahun 676 hijriyah rahimahullahi ta'ala dan kita sudah sampai pada bab yang ke-260 babu tahrimil kadib bab diharumkannya dusta dusta termasuk dosa besar ada pun dalilnya Allah mengatakan wala taqfu dan janganlah mengikuti, maksudnya jangan ikut-ikutan bicara ma laisa lagabihi ilm sesuatu yang tidak ada bagimu ilmu surat al-isra ayat 36 jadi kalau ada isu jangan ikut bicara, kenapa? belum tahu kebenarannya, kalau sudah tahu kebenarannya silahkan wa qala ta'ala berkata Allah ta'ala ma yalfidhu min qawlin tidaklah melafalkan perkataan illa kecuali ladaihi dihadapannya roqibun ada malaikat yang mengawasi atidun, malaikat yang disiapkan sudah kita bahas kemarin bahwasannya roqibun atid nama yang lainnya adalah apa? qa'id ada lagi hafadah malaikat yang menjaga amal manusia atau mencatat amal manusia hadith yang pertama 1542 wa'ani bin imas'udin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna sidqa sesungguhnya jujur yahdi ilalbir menunjukkan kepada kebaikan albir definisinya adalah kalimatun jami'atun likulli ma yuhibbullah satu kata yang mengumpulkan segala yang dicintai oleh Allah itu adalah albir jadi maksudnya jujur itu menyebabkan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang lain karena itulah para ulama mengatakan alhasanatu kebaikan itu laha akhawatun memiliki saudari-saudari artinya apa? kalau kita melakukan kebaikan maka akan merembet kepada kebaikan-kebaikan yang lain demikian juga wassayiatu keburukan itu laha akhawatun memiliki saudari-saudari artinya kalau kita melakukan keburukan maka bisa merembet pada keburukan-keburukan yang lain ini dalilnya inna sidqa yahdi ilalbir wa innal birra dan sesungguhnya perbuatan baik yahdi ilal jannah menunjukkan kepada surga wa innal rajulah dan sesungguhnya seseorang itu layasduq sungguh jujur terus-menerus hatta yuktabah sehingga dicatat indallahi dihadapan Allah siddiqan sebagai ahli jujur siddiq bukan jujur tetapi ahli jujur karena disini ada tashdid padanya mengikuti wazan fi'il ini menunjukkan mubalaghah layasduq tadi saya artikan jujur terus-menerus kenapa karena ini adalah fi'il mudare dan kita punya kaedah al mudare yufidu apa al istimrar fi'il mudare itu mengandung makna istimrar berterus-terusan sehingga layasduq ini tidak hanya jujur sekali tetapi jujur terus-menerus sebaliknya dusta itu yahdi ilal fujur menghantar kepada perbuatan dosa dan sesungguhnya perbuatan dosa menghantar kepada neraka dan sesungguhnya seseorang itu terus-menerus dusta karena itu kalau kita jujur maka Allah akan memperbaiki amal-amal kita yang lain kalau kita dusta maka Allah akan merusak amal-amal kita yang lain gara-gara dusta kita tersebut dan makna ini kita temukan dalam Al-Quran pada surat apa al-ahzab waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ucapkanlah yang lurus perkataan jujur termasuk ucapan yang lurus maka Allah akan memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian maka kunci dari kebaikan manusia pada dua anggota tubuh lisan ini yang tampak hati ini yang tidak tampak dan makna ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih Rasul bersabda khairun nasi sebaik-baik manusia untuk kalbil makmum yang memiliki hati yang bersih wal-lisan sadik dan lidah yang jujur disini Nabi gabungkan dua anggota tubuh lisan yang zuhir hati ini yang tidak tampak yang batin ini semuanya kalau bersih lurus itulah orang yang paling baik menurut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hadis diruatkan oleh Ibn Majah nanti bisa dicari dicek pada hadis Ibn Majah dengan kalimat ini khairun nasi dhulqalbil makmum wal-lisanis sadik kita lanjutkan hadis 1543 dan barang siapa yang ada pada dirinya khaslatun min hunna satu bagian dari empat tadi kanat fihi ada padanya khaslatun min nifaqin satu bagian dari kemunafikan hatta ya da'aha sampai dia meninggalkannya apa empat bagian tadi satu idak tumina kalau diamanati khana dia khianat khianat ini termasuk dosa besar tahunya dari mana satu disini nabi menyebutnya dengan istilah munafek maka ini menunjukkan dosa besar yang kedua rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang khianat itu masuk neraka beliau mengatakan al-makr berbuat makar wal-khadiah dan menipu wal-khianat dan khianat itu semuanya finnar masuk neraka hadis ruat Abu Dawud dalam kitab Marosil hadisnya dan hadisnya Hasan sifat yang kedua wa-idha haddatha dan jika dia bicara kazaba dia dusta ini juga dosa besar dalilnya satu hadis ini menyebutnya sebagai munafik yang kedua hadis tadi beliau mengatakan al-khadiah al-khadiah sama dengan al-khadib dusta atau menipu sifat yang ketiga wa-idha ahada dan apabila mengadakan perjanjian gadara dia merusak perjanjian tersebut atau berkhianat terhadap perjanjian tersebut jadi berkhianat dalam masalah janji disebut gadara berkhianat dalam masalah amanah disebut khana wa-idha khasma dan apabila bertengkar fajara dia melampaui batas atau dia berbuat dosa hadis mutafakun alaihi hadis ini bicara tentang munafik yang disebut sebagai nifakun amali munafik amal karena munafik ada dua nifak amali sama nifakun etiqadi munafik keyakinan munafik keyakinan maksudnya adalah munafik yang betul-betul munafik yang dia ragu-ragu apakah ada surga apakah ada neraka ragu-ragu itu munafik yang i'tiqadi itu yang diancam masuk neraka dalam ayat-ayat koran itu yang munafik tapi kalau munafik amali ini dia masih muslim ada orang muslim dusta apakah berarti dia munafik tidak dia itu muslim fasik tapi memiliki sifat kemunafikan tapi dia bukan munafik yang diancam kekal di neraka bukan penjelasan bahwa munafik ada dua macam bisa dicari dalam kitab sunanit tirmidi tulis saja nifakoni imam tirmidi menukil perkataan al-hasan al-basri bahwasannya dia mengatakan an-nifaku nifakoni munafik itu ada dua macam pertama nifakul amal munafik amalnya yang kedua nifakul takzid munafik yang mendustakan dan itulah yang disebut dengan istilah nifakun i'tiqadi bisa disebut nifak i'tiqadi atau nifak takzid kalau istilahnya para ulama-ulama ahli akidah itu disebut nifak i'tiqadi tapi dalam istilahnya Hasan Basri tadi nifak takzid wakad sabaka bayanuhu telah lewat penjelasannya ma'ah hadithi Abu Hurairah bin Ahwihi bersama hadithnya Abu Hurairah yang semakna dengannya fiba bilwafa bilahdi pada bab tentang menunaikan perjanjian hadith 1544 Wa'ani bin Abbas in radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam kala man tahallama barang siapa yang mendakwakan mimpi bihulmin dengan satu mimpi lam yarahu padahal dia tidak memimpikannya kulifa dia pun dibebani maksudnya besok di akhirat ayakidah untuk menggabungkan atau mengikat bayan syairataini diantara dua biji gandum walayaf'ala dan dia tidak akan bisa melakukan itu inilah yang berkaitan dengan bab bohong dalam hal apapun haram termasuk dalam hal mengatakan saya bermimpi maka hati-hati terhadap orang-orang yang mengatakan saya mimpi bertemu rasul kalau memang dia mimpi betul ya alhamdulillah mudah-mudahan tanda baik tapi kalau dia tidak mimpi tapi ngaku-ngaku mimpi ini termasuk dosa besar besok di akhirat akan disuruh untuk menggabungkan diantara dua syairah tapi dia tidak akan mampu melakukannya kemudian bagian kedua dari hadith ini dan barang siapa yang mendengarkan ila hadithi qawmin kepada pembicaraan satu kaum sementara kaum itu tidak suka terhadap dia subah dituangkan di udhunai pada kedua talingannya al-anuk besok yawmal qiyamah apa itu al-anuk dijelaskan di bawah oleh al-imam an-nawawi rahimahullah maka kita baca dulu penjelasannya di bawah tahallama ay maksudnya qala anahu haluma dia mengatakan bahwa dia bermimpi dalam tidurnya dan memimpikan ini dan itu padahal dia dusta ada pun anuk itu adalah bil maddi jadi bukan anuku tapi anuku dan dia itu adalah yang cair yang dicairkan yang panas jadi orang yang dia itu nguping terhadap pembicaraan orang padahal mereka tidak mengizinkan maka nanti akan dituangkan timah panas pada hari kiamat nanti karena itu jangan nguping pembicaraan orang kalau tidak diizinkan misalnya nih ada pertemuan zoom tetapi ini pertemuan khusus tidak untuk umum berarti kalau kita masuk padahal kita sebenarnya tidak mendapatkan izin ini termasuk disini tapi kalau memang zoom itu dibekau untuk umum silahkan masuk saya pernah mengikuti satu kajian zoom tapi ini katanya rahasia ini kodenya untuk masuk zoom ini rahasia jangan disebarkan kemana-mana tapi disebarkan kepada saya lalu saya masuk setelah saya masuk saya mikir loh ini katanya rahasia tapi kok diberikan kepada saya tapi saya tidak boleh menyebarkan kepada yang lain setelah saya pikir-pikir wah tampaknya ini termasuk hadith ini istama' ila hadithi qawmin wahum la'u karibun buktinya disuruh merahasiakan berarti penguasa atau ketua dari grup zoom ini kalau tahu bahwa saya masuk pastinya dia tidak senang karena dia tidak mengizinkan ini untuk disebarkan passwordnya tapi passwordnya diberitakan oleh seseorang kepada saya akhirnya tidak mau lagi masuk dalam grup tersebut karena saya khawatir termasuk disini subbafi udhina il anu yaum al-qiyama kemudian yang terakhir waman sawwaro surah barang siapa yang menggambar satu gambar dia akan disiksa dan dipaksa untuk meniupkan padanya tapi tidak akan bisa meniup padanya yang dimaksud gambar disini adalah gambar makhluk bernyawa dari mana tahunya dari kalimat setelahnya karena itu sepakat para ulama bahwa gambar yang diharamkan adalah gambar makhluk bernyawa menggambar manusia menggambar binatang enggak boleh menggambar pemandangan silahkan matahari bulan atau sawah tapi jangan dikasih burungnya karena saya sering melihat itu pemandangan ada burungnya atau ada ikannya atau ada ayamnya enggak boleh ya semuanya bersih dari apa makhluk bernyawa kalau mau pakai makhluk bernyawa supaya lebih indah maka ada solusinya supaya tidak terkena hadith ini yaitu as-suratu ar-ra'su yang disebut gambar itu intinya di kepalanya fa'ila kuti'ar-ra'su kalau kepalanya sudah dipotong fa'ila surata berarti sudah enggak ada gambar lagi jadi silahkan ada pemandangan kemudian ada burungnya tapi kepalanya dipotong jadi burung tanpa kepala atau antara burung dengan kepalanya ini dipisah sehingga terputus kalau ini boleh kenapa? karena tidak mungkin ada burung bernyawa sementara kepalanya dengan badannya putus maka ini sesuatu yang diperbolehkan menurut sebagian ulama rahimahumullah kalau mau paling aman ya tidak usah pakai gambar makhluk bernyawa sama saja apakah tiga dimensi atau tidak sama saja tidak harus tiga dimensi pokoknya gambar dengan pensil pun tidak boleh kita menggambar makhluk bernyawa ada seorang ulama namanya Al-Imam Mujahid ini ahli tafsir muridnya Ibn Abbas dia berpendapat bahwa semua gambar itu tidak boleh baik itu bernyawa maupun tidak bernyawa semuanya haram ini pendapat yang syal sehingga pendapat ini tidak seolah-olah tidak ada karena syal karena menyelisih kesepakatan para ulama rahimahumullah dia memang ahli tafsir tapi dalam berfikir dalam hal ini beliau sama sekali tidak dijadikan sebagai rujukan hadis berikutnya 415-5 ini kalimat belum bisa dipaham makanya oleh Imam Nawawi dijelaskan rawahul Bukhari dan makna hadis ini dia mengatakan saya melihat terhadap barang yang dia tidak melihatnya baik ini dalam mimpi maupun di luar mimpi misalnya kemarin ada tabraat antara pus eka dengan sumber selamat dia tidak mengalami tapi dia cerita-cerita seolah-olah dia mengalami dia mengatakan kemarin saya ikut padahal tidak ikut sama sekali tapi cuma ikut melihat di televisi misalnya ini berarti termasuk disini ini Afrol Firo atau yang berkaitan dengan mimpi tadi saya tadi bermimpi begini begitu padahal tidak bermimpi sama sekali ini termasuk dusta yang paling besar dosanya Afro paling dusta maksudnya paling besar dosanya dari sini kita ketahui bahwa dusta itu bertingkat-tingkat ada tingkat tinggi paling dusta ada tingkat sedang ada tingkat bawah tapi semua tingkatan dusta ini adalah dosa besar hadis terakhir pada pertemuan kali ini tapi sangat panjang 1546 lalu dia mengkisahkan alaihi kepada nabi man sya'allahu siapapun yang Allah kehendaki ayyakusa untuk bermimpi ini maksudnya nabi setelah sholat subuh itu seringkali bertanya kepada para sahabat ada gak yang semalam bermimpi jadi biasanya bertanya-tanya ini setelah sholat apa subuh kenapa setelah sholat subuh karena satu setelah sholat subuh nabi biasanya duduk di masjid sampai terbit matahari makanya ini waktu yang sangat pas untuk beliau bicara ilmu dengan para sahabat yang kedua kalau dibicarakan setelah subuh maka mimpinya itu masih teringat tapi kalau sudah dhuhur sudah lupa-lupa ingat apalagi asar apalagi maghrib apalagi isya sudah lupa makanya nabi bertanyaannya itu setelah subuh biasanya apakah ada hadis yang menunjukkan itu ada kalau sudah selesai sholat subuh menghadapkan wajah beliau kepada para sahabat lalu bertanya apakah ada yang sakit akan kita jenguk kalau mereka mengatakan tidak maka beliau tanya lagi apakah ada jenazah yang akan kita ikuti kalau mereka mengatakan tidak maka beliau bertanya ini hadisnya secara sanad do'if tapi secara makna sahih berdasarkan hadis-hadis yang semisal dengannya kemudian wa innahu dan sesungguhnya nabi qallana berkata kepada kami zata ghadatin pada satu pagi innahu sesungguhnya atani laylata telah datang kepada saya semalam atiani dua orang yang datang maksudnya di dalam mimpi sudah kita jelaskan dulu perbedaan antara kata-kata al-laylata dengan apa al-barihata apa bedanya kalau al-barihah yang artinya juga semalam itu dikatakan ba'da zawal setelah terbit matahari jadi misalnya saya ingin cerita kejadian tadi malam tapi saya ceritanya ba'da zuhur nah saya ngomongnya al-barihah tapi kalau saya ceritanya qobla zawal sebelum tergelincir matahari maka saya ngomongnya apa al-laylah semalam jadi beda waktu ngomongnya maka beda lafal yang diucapkan ini dalilnya Rasulullah pada satu pagi mengatakan atani laylata kenapa tidak mengatakan al-barihata karena beliau mengatakannya ba'da subuh berarti sebelum tergelincir matahari wa'innahumah dan sesungguhnya keduanya qalali berkata kepada saya intolik pergilah wa'innahumah dan sesungguhnya aku intolaktu ma'ahumah saya pergi bersama keduanya wa'innahumah dan sesungguhnya kami atainah datang ala rajulin kepada seseorang mutajih yang berbaring wa'idha akhar ternyata ada orang yang lain wa'innahumah berdiri alaihi diatasnya pisokhratin dengan satu batu besar jadi sokhrat itu berbeda dengan hajar kalau sokhrat itu batu besar wa'idha huwa ternyata dia itu yahwi bisokhrat menjatuhkan batu besar tadi liroksihi pada kepalanya orang yang berbaring tadi disitu roksuhu atau roksahu roksa ya fayathlahu maka dia pun memecahkan roksahu kepalanya lalu menggelindinglah alhajaru batu tadi hahuna kesana fayadba'ul hajar maka dia mengikuti batu tadi fayakhuduh lalu dia ambil batu itu falayarji maka dia tidak kembali ilaihi kepada orang yang berbaring tadi hatta yasihah sehingga menjadi sempurna lagi roksuhu kepalanya kamakana seperti semula kemudian dia kembali kepada orang itu fayaf'alubihi lalu melakukan terhadapnya mislama fa'alil marrotal ula semisal apa yang dia lakukan pada kali pertama jadi dia remukkan kepalanya setelah kepalanya pecah maka batunya menggelinding dia ambil lagi kemudian datang ke situ kepalanya sudah utuh lagi diremuk lagi terus begitu berulang-ulang kala nabi bersabda kultulahuma saya tanya kepada keduanya subhanallah ma hadhani apa ini dua orang ini kala kedua orang itu menjawab li kepada saya intalik intalik bergilah bergilah fantalakna maka kami pun pergi lagi fa'atayna ini yang kedua kasih nomor masing-masing ya ini ada tujuh mimpi rasulullah ini mimpi yang kedua sekarang fa'atayna lalu kami datang ala rojulin kepada seseorang mustalqin yang berbering liqofah pada tengkoknya jadi melumah kalau bahasa jawa wa'idha ternyata akhir ada orang lain qa'imun alih berdiri diatasnya pikallubin dengan gantolan min hadidin dari besi fa'idha wa'idha huwa ternyata dia itu ya'ti mendatangi ahada shiqai wajhihi salah satu dari kedua sisi wajahnya fa'yusharshiru lalu ma'robe' sidqahu pinggir mulutnya ya sisi mulutnya ila qofahu sampai tengkoknya wa'man khirahu dan lubang hidungnya ila qofahu sampai tengkoknya wa'aynahu dan matanya ila qofahu sampai tengkoknya sumaya tahawal kemudian dia pindah ilal janibil akhar ke sisi yang lain fa'yaf'al bihi lalu melakukan terhadapnya mithlama fa'ala semisal apa yang dia lakukan pil janibil awal pada sisi yang pertama fa'ma yafruhu maka tidaklah dia selesai min dalikal janib dari sisi tersebut hatta yashihah sehingga menjadi normal dalikal janib sisi yang itu kamakana seperti semula sumaya udu'alaih kemudian dia kembali kepadanya fa'yaf'alu mithlama fa'ala lalu dia lakukan semisal apa yang dilakukan di kali yang pertama qalakultu subhanallah ima hadhani qalali intalik intalik fa'ntalakna jadi ini ada orang merobek mulutnya orang kalau sudah sini juga setiap kali dia merobek sini selesai maka sini sudah utuh lagi dirobek lagi setelah ini selesai maka di sini sudah utuh lagi dirubat lagi terus itu hukumannya nah tafsirannya bagaimana belum dijelaskan sekarang mimpi yang ketiga fa'atayna lalu kami datang ala mithlit tan-nur seperti tumku fa'ahsibu anahu qala maka saya rawi mengira bahwasannya nabi bersabda fa'idha ternyata fihi laghatun di dalamnya ada suara gaduh wa'aswatun dan suara-suara fa'atala'na fihi maka kami pun melongok kepadanya fa'idha fihi rijalun wanisa'un ternyata di dalamnya ada laki-laki dan wanita-wanita urotun telanjang wa'idha hum ternyata mereka yaktihim datang kepada mereka lahabun apa itu jilatan min asfali minhum dari arah bawah mereka jilatan api fa'idha atahum maka jika datang kepada mereka dhalikal lahabu jilatan api itu daw-daw mereka teriak teriak menjerit menjerit kultus saya bertanya maha ula qala li intolik intolik fantolak na jadi ringkasnya disitu ada satu tungku tau tungku ya untuk masa itu nah biasanya zaman dulu tungku itu kan ada apa ini apa namanya batu-bata ditumpuk kemudian tengahnya kan lubang gitu nah itu untuk tungku sehingga nanti diatasnya ada apa namanya periuk untuk masa nah tapi ternyata setelah melongok ke daerah tungku tadi disitu bukan ada bara api tapi ada laki-laki telanjang perempuan telanjang kadang mereka naik kemudian turun lagi naik lagi turun lagi teriak-teriak itu nanti akan dijelaskan pada hadis berikutnya mimpi keempat fa'atainan lalu kami mendatangi ala nahrin pada satu sungai hasibtu annahu yakana yakul saya mengira bahwa nabi mengatakan ahmar sungainya itu merah mitluddam semisal darah fa'idha ternyata fin nahri di dalam sungai rojulun sabih seseorang berenang yesbah fa'idha ternyata ala syat fin nahri di tepi sungai rojulun ada seseorang qadja ma'a indah yang sudah mengumpulkan padanya hijarotan kathirah bebatuan yang banyak kalau hajar itu satu batu tapi kalau hijarot ini jama' maka artinya bebatuan wa'idha ternyata dhalika sabih orang yang berenang itu yesbahu ma'yasbah dia berenang apa yang dia renangi fumayati dhalikal ladhi kemudian dia mendatangi orang itu al-yang qadja ma'a indahul hijarot yang sudah mengumpulkan di hadapannya bebatuan fayagfaru lahu lalu dia membuka untuknya fahu mulutnya fayulqimuhu lalu dia men apa itu menuangkan kepadanya hajaron batu yulqimuhu itu apa ya memasukkan dalam mulutnya itu apa namanya apa apa menyekoi atau menyuapi ya atau nguntal bahasa jawa dicekoi dengan batu lalu dia pergi lalu dia berenang lagi lalu kembali kepadanya setiap kali kembali kepadanya dia buka untuknya mulutnya lalu dia menuangkan padanya batu atau mencekoi batu jadi ringkasnya ini ada sungai kemudian ada orang berenang kemudian mendekat ke tepi di tepi sudah ada orang siap membawa batu nah batu ini kemudian dimasukkan dalam mulutnya kalau yang tadi kan batu besar ini bukan batu besar tapi batu yang bisa dimasukkan pada mulut jadi sekitar kepala ini masukkan ini kalau sudah begitu nanti kemudian dia berenang lagi menuju ke tepi lagi kemudian di cekoi lagi terus begitu berulang-ulang sekarang mimpi yang kelima fa'atayna lalu kami datang ala rujulin pada seseorang karihi yang jelek al mar'ati pandangannya disitu mar'ah atau mir'ah mar'ati awqala atau rawi mengatakan ka'akrohi seperti yang paling jelek ma'antara'in apa yang kau lihat rujulan seorang laki-laki mar'ah akan pandangannya jadi pemandangannya buruk jelek sekali mengerikan menakutkan fa'idha huwa ternyata dia itu indahu narun disampingnya ada api yahushuha dia menghidupkannya menyalakannya wa'yas'ahawlaha dan dia berjalan di sekitarnya kultulahu ma'amah hadhani kuala li intolikintolik fantolakna jadi ringkasnya nomor lima ini ada orang yang sangat jelek menjaga api yang keanam fa'atayna lalu kami mendatangi ala raudatin pada satu kebun mu'tammatin yang apa itu gulba gulba itu apa yang rumbun apa itu rumbun yang apa yang apa namanya yang biasa dipakai apa terjemahnya rumbun atau apa lagi yang banyak sekali tumbuhannya itu yang keras lebat nah lebat itu yang paling sering dipakai raudatin mu'tammatin satu kebun yang lebat fiha di dalamnya minkulli dari setiap naurir rabih nauri artinya zuhar yaitu apa zahrah zahrah bunga-bunga ar-rabih musim semi tetapi dalam riwayat imam bukhori kalimatnya bukan naur tapi riwayatnya adalah launir rabih macam-macam apa tumbuhan musim semi sehingga bisa jadi naurir rabih ini mungkin salah apa namanya tulis atau bagaimana karena riwayat yang lebih terkenal itu adalah launir rabih tapi gak ada masalah wa'idha ternyata di tengah-tengah di tengah-tengah seseorang yang tinggi saya lihat kepalanya tulan karena tingginya fis sama kelangit wa'idha ternyata datang datang kepada dawhah artinya pohon yang besar azimah yang besar maka kata-kata azimah ini takkit karena dawhah sendiri sudah berarti pohon besar saya belum pernah melihat pohon besar yang lebih besar darinya tidak pula yang lebih indah lalu kami naik padanya lalu kami naik padanya ila madinatin kepada satu kota mabniyatin yang dibangun bilabinin zahabin walabinin fiddah dengan batu-bata emas dan batu-bata pera berarti ini surga karena kita mengetahui dari hadith yang lain surga ada yang emas ada yang pera fa'atayna lalu kami mendatangi babal madinah pintu kota fastaftahna maka kami minta dibuka fa'futihalana lalu dibuka untuk kami fadakhalnaha lalu kami masuk fatalakana lalu menjumpai kami menyambut kami rijalun orang-orang syatrun min khalqihim separuh dari rupa mereka ka'ahsani ma'antarain seperti yang paling bagus yang engkau melihatnya wa syatrun minhum tapi separuh dari mereka ka'akbahim ma'antarain seperti yang paling jelek yang engkau melihatnya kala lahum keduanya berkata kepada mereka idhabu pergilah kalian faqa'u lalu mencepurlah fi dhalikan nahri pada sungai itu wa'idha huwa nahrun ternyata dia itu satu sungai mu'taridun yang melintang yajri yang mengalir ka'annama'ahu seolah-olah airnya itu al-mahdu murni susu murni fil bayadi di dalam putihnya jadi putihnya seperti putihnya susu murni jadi al-mahdu itu artinya apa al-khalis maksudnya al-khalis minal-leban al-mahdu al-khalis minal-leban atau al-leban al-khalis jadi ringkasnya yang ketujuh ini ada orang-orang yang separuh tubuhnya jelek separuhnya baik nah separuhnya kita gak ngerti apakah begini ataukah begini mungkin juga begini separuhnya jelek separuhnya baik sehingga setelah suruh mencepur sumur tadi semuanya jadi bagus semuanya sekarang ditafsirkan mimpinya kola nabi bersabda kola li keduanya berkata kepada saya ini tafsirannya hadihi jannatu aden ini adalah surga aden aden itu artinya kekal maka jannatu aden menurut pendapat yang rojih adalah nama untuk semua surga baik surga atas maupun setengah maupun bawah semua ini namanya apa jannatu aden jadi ini bukan tingkatan tingkatan atas namanya aden enggak tapi ini semuanya disebut jannatu aden wahadzaka dan ini mangziluka tempat tinggalmu fasama maka naiklah basari pandangan saya su'udan ke atas fa'idha qasrun ternyata istana mithlur rababah semisal awan albaydoh putih kuala li keduanya berkata padaku hadaka mangziluka inilah tempat tinggalmu kultulahumah saya katakan barakallahu fikumah mudah-mudahan Allah berkaih kalian berdua fadharani maka biarkan saya fa'adhulhu saya masuk rumah saya ini menunjukkan kalau ada orang berbuat baik kepada kita kita balas dengan doa boleh dengan doa berkah barakallahu fikumah maupun doa doa yang lain kuala keduanya mengatakan ammal an adapun sekarang falah enggak bisa wa'anta dakhilu dan kamu akan masuk kepadanya dakhil ini isim fa'il maka artinya akan masuk jadi bukan sekarang masuknya tapi nanti akan masuk kultulahumah saya berkata kepada keduanya fa'inni ra'aytu maka sungguh saya melihat mongdul laylah sejak semalam ini tadi ajaban sesuatu yang menakjubkan fa'amahadallati ra'aytu apa yang saya lihat kualali keduanya mengatakan inna sanukbiru kami akan mengabari engkau tenang kami akan beri tau engkau kemudian mulai tafsiran mimpi sampai 1 sampai 7 tadi yang pertama orang yang pertama yang engkau datangi yang dipecah kepalanya dengan batu dia seseorang yang mengambil Quran mengambil maksudnya hafal dalam bahasa hadith orang hafal Quran disebut dengan istilah hafidhal Quran atau mengambil Quran atau Qura'al Quran membaca Quran ini semuanya maknanya sama hafid qari' atau apa akhir semuanya sama fayar fuduh lalu dia menolak Al-Quran hafal Quran tapi menolak maksudnya tidak menerima isinya Quran menolak isinya Quran tidak mau mengamalkan isinya Quran wa yanamu dan dia tidur anis sholatil maktubah dari sholat yang wajib maksudnya tidak melakukan sholat yang wajib maka orang yang hafal Quran dengan yang tidak hafal Quran berbeda orang hafal Quran mestinya lebih bagus ini hafal Quran tapi malah kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga para santri kalau kurang ajar itu lebih jelek dihadapan Allah daripada orang-orang yang tidak pernah nyantri yang jelek sama-sama jelek tapi kalau santri lebih jelek kenapa? dia sudah paham yang kedua orang yang dirobek sisi mulutnya sampai tengkuk dan lubang hidungnya dan matanya sampai tengkuk maka itu seseorang yang berpagi-pagi dari rumahnya lalu dia itu berdusta dengan satu dustaan qazbah atau qizbah qazbah qazbah qa ya baik tabeluhu yang sampai al-afab kepada segala penjuru jadi kalau berdusta kemudian kedustaan ini menyebar ke segala penjuru seperti yang dilakukan orang sekarang nulis di WA atau di Facebook atau di Youtube kemudian tersebar nah nanti hukumannya di akhirat dirobek-robek oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah maka hati-hati kalau nulis sesuatu atau share sesuatu hati-hati pastikan dulu ini sudah benar dan yang berkaitan dengan bab adalah pada kalimat atau pada mimpi yang kedua ini yang berkaitan dengan bab besarnya atau haramnya dusta maka dusta termasuk dosa besar karena diancam dengan hukuman yang dahsyat seperti ini yang ketiga apa zunat para laki-laki pelacur az-zawani para perempuan pelacur dari zunat ini jama'nya zanin zawani ini jama'nya dari zaniyah maka ini mudhakar sama mu'annath kemudian yang kau datangi berenang di sungai lalu melemparkan bebatuan disitu yalqimu atau yulqamu yulqamu dan dia dicekoi dengan batu-batu dia makan riba maka ini menunjukkan bahwa makan riba termasuk dosa besar sehingga dihukum oleh Allah disuruh makan batu-batuan na'udzubillah min syaridari yang kelima apa tadi yahushuha menyalakan wa yas'ahula fa'innahu malikku disitu ku atau kun malikkun khazinun nari dia adalah malaikat malik penjaga jahannam dan nama malaikat malik ini disebutkan dalam al-quran bagaimana ayatnya bagaimana ayatnya surat az-zuhruf ayat 77 dan ahli neraka memanggil wahai malaikat malik liyakbi alayna rabbuka hendaklah Allah itu mematikan kita jangan disiksa terus di neraka tidak kuat tolong mati tolong malaikat malik menjawab kalian tetap tinggal di neraka tidak akan mati jadi malaikat malik itu bentuk yang mengerikan menakutkan yang ke enam setiap anak yang lahir yang mati di atas islam barqani barqani atau burqani barqani wulida alal fitrati jadi mata atau wulida faqala ba'dul muslimin ya rasulallah wa awladul musyrikin faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa awladul musyrikin jadi anaknya orang-orang kafir yang mati ketika masih kecil itu dihukumi sebagai muslim sehingga masuk surga dan peserta nabi ibrahim alaihi salatu wassalam yang ketujuh orang-orang yang mencampur amal yang baik dan juga amal yang lain yang jelek nah jadi seperti kita kita ini ini kita mencampur antara yang baik dengan yang jelek tapi bagaimana akhirnya Allah pun memaafkan terhadap mereka sehingga setelah masuk ke dalam sungai maka keburukannya diampuni oleh Allah s.w.t sehingga menjadi baik rawahul bukhari hadis ini diberikan oleh halimam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dari sini kita ambil beberapa pelajaran pelajaran pertama mimpi nabi adalah wahyu pelajaran kedua mimpi yang datang dari Allah salah satu tandanya adalah kita ingat betul bagaimana runtutan mimpi tersebut urutannya itu masih ingat kalau bangun itu sudah tiba-tiba sudah lupa-lupa atau urutannya itu tidak urut tidak jelas nah itu jangan dihiraukan itu bukan dari Allah s.w.t kalau mimpi dari Allah runtutnya itu sangat jelas sekali kita bangun itu masih sangat fresh teringat seperti mimpinya dalam kasus nabi Yusuf s.w.t ada tujuh sapi kurus memakan apa tujuh sapi kemu kemudian ada apa lagi urut urutannya kalau jelas itu berarti mimpi tanda-tanda mimpi dari Allah s.w.t salah satu tanda mimpi dari Allah juga adalah kalau kita bermimpi kemudian orang lain bermimpi mirip jadi misalnya lima orang bangun tidur mimpinya sama nah ini tanda-tanda dari Allah dalilnya apa dalilnya hadis tentang Laylatul Qadar Rasulullah mengatakan saya melihat mimpi kalian bersesuaian semuanya memimpikan Laylatul Qadar pada tujuh akhir berarti itu tanda-tanda mimpi dari Allah s.w.t ada 10 sahabat misalnya semuanya bermimpi Laylatul Qadar adalah tujuh akhir ini berarti tanda dari Allah s.w.t kemudian وفي riwayat lahu ra'aytu la'ayla tarjulayni atayani fa'akhrajani ila ardin muqaddas tanah yang disucikan thumma dhakarahu waqala fa'ndalakna ila naqbin lubang mikhlittan nuri a'la hudayyikun wa asfaluhu wasi'un yatawakadu tahtahu naran fa'idha ertafa'at ertafa'u hatta kadu an yakhruju ini yang saya katakan tadi kadang mereka naik kadang mereka turun itu disebutkan dalam hadith ini وفيha rijal ونساء urat وفيha hatta hatayna hatta hatayna hatayna ala nahari min dam wlam yashuk fi'hi rajul qa'im ala وسط النهre wa'ala shat النهre rajul وبين yadayhi jara fa'akbel rujul الذي fi'n nahari fa'idha arad an yakhruja ramar rajul bihajar fi'hi fa'raddahu haith kana faj'al kull ma jahal yakhruja jahal yermi fi'hi bihajar fa'irj'u kama kana idam wa'fi'ha fa'idha biha shajarata fa'adkhalani dara lam ara kattu ahsana minha fi'hi rijal syyuk wa'shabab wa'fi'ha alladhi ra'aytahu yushak shidkuhu fa'kazzab yuhadithu bilkathbati fatuhmal anhu hatta tablughal afaq fa'yusna'u bihi ma ra'ayta ila yawm ilqiyamati ini ada tambahan fa'yusna'u bihi ma ra'ayta ilayyumil qiyamah lalu diperlakukan kepadanya apa yang kamu lihat tadi sampai kiamat berarti ini siksaan di dalam kuburan jadi saya ralat tadi kalau saya katakan siksaan di akhirat ternyata sudah disebutkan oleh nabi ini siksaan di kuburan karena disini nabi mengatakan ilayyumil qiyamah sampai hari kiamat berarti sebelum kiamat siksaan sebelum kiamat itu adalah di kuburannya na'udzubillah min syar ذلك وفيha di malaikat jibril dan malaikat mika'il dan ini menunjukkan bahwa dua malaikat ini punya kelebihan dihadapan Allah s.w.t ketika rasulullah menerima wahyu qoran ini yang turun jibril sama mika'il jibril katakan bacalah qoran dengan satu logat mika'il mengatakan cukup tidak cukup satu logat minta lagi tambahan akhirnya ditambah dua logat mika'il mengatakan minta tambahan lagi akhirnya ditambah terus sampai tujuh logat nah itu jibril mika'il yang turun ketika wahyu itu apa artinya da'ani biarkan saya ini fiil amr da' tapi untuk dua orang berarti da'a tinggalkanlah ni saya adhul mengzili qala innahu baqiyalaka umurun lam tastakmilhu falawistakmaltahu ataita mengzilaka maksudnya kamu itu belum mati gak bisa masuk surga kalau mau masuk surga mati dulu itu maknanya rawahul bukhari kemudian ditafsiri oleh imam nawi sudah diketahui kalub itu adalah gantolan besi jadi sudah diketahui orang Arab kita belum tahu sehingga gini-gini saya kurang cocok wahua ma'ruf bagi kita malah mumat ma'ruf gimana ma'ruf kan untuk engkau kita tidak tahu kita tidak tahu matang matang atau merubah tadi kawaluhu kawaluhu maknanya maknanya itu artinya itu artinya maknanya 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 Oleh jin. Yang didakwai oleh Rasulullah. Maka tidak harus yang membaca itu. Yang membacanya. Yang mendengarkan juga boleh menjawab. Karena itu pertanyaan dari Allah. Kita mendengar ayat itu. Maka boleh kita menjawab. Tidak ada masalah. Saya tampilkan delilnya ya. Tidak muncul ya. Mardudan coba ya. Nah ini. Lakab karaktuha alal jin laylatal jin. Fakanu ahsana mardudan minkum. Para jin itu lebih bagus dalam menjawab. Daripada kalian wahai para sahabatku. Setiap saya baca. Mereka menjawab. Memang hadis ini garib ya. Tapi kata Syekh al-Bani derajatnya Hasan. Coba kita baca ayat ini. Kemudian kita jawab. A'udhu billahi minash shaytanir rajin. Fabi ayyya alai rabbikuma tukadziban. La bi shay'in min ni'amika rabbana nukadzib. Falaka alhamdu. Sudah apaan belum? La bi shay'in min ni'amika rabbana nukadzib. Falaka alhamdu. Jadi jawaban Qur'an yang paling melelahkan itu yang surat ar-Rahman. Karena fabi ayyya alai rabbikuma tukadziban. Ini ada berapa kali ini? Ada yang pernah hitung gak? Ada? Sampai 31 kali. Jadi antum jawab sampai 31 kali. Sehingga surat ar-Rahman jadi panjang banget ini. Makanya kalau jadi imam gak usah ini dibaca. Kasian makmumnya. Sudah suratnya panjang. Tambah lagi jawabannya. Double lagi. Ya apa? Salat sendiri silahkan. Ada lagi? Nah. Apakah diperlukan mengelangin itu? Apabila seorang punya penyakit yang menyebabkan penjajah penerus? Kentut terus menerus. Kentut terus menerus itu gimana itu gambarannya? Setiap detik? Tidak. Kalau tidak setiap detik. Sehingga dia masih bisa sholat. Maka ya kentut patah. Kalau setiap detik keluar dua dut. Dua dut nih. Atau setiap menit lah ya. Nah. Maka itu dimaafkan. Dalilnya apa? La yukallifullahu nafsan illa. Kalau tidak bisa ditahan loh ya. Kalau tidak bisa ditahan. Cuma saya gak pernah ngerti. Apakah ada orang seperti itu? Kalau bisa ditahan, enggak lah ditahan. Kamu sholat berapa? Perlu berapa menit? Saya perlu lima menit. Nah. Tahan selama lima menit. Jadi biasanya setiap menit itu keluar. Dut. Dut. Tahan lima menit. Berarti nahan lima. Nanti begitu salam. Keluarkan. Dut. Gak apa-apa. Yang penting pas sholat ditahan. Karena menahan kentut itu pulih selama tidak dahsyat. Foto? Apa hukum membaca kitab suci-nya ahli kitab? Kitab suci-nya ahli kitab yang ada jaman sekarang sudah tidak suci lagi. Sehingga gak usah dibaca. Kalau kiai saya mengatakan itu seperti engkau utik-utik tai. Padahal ada roti. Jadi ini ada kuetar. Ya kan? Kemudian disini ada mirip kuetar. Yaitu teletong kebu. Nah kamu malah pilih teletong kebunya ninggalkan apa kuetarnya. Itu sama dengan ninggalkan Qur'annya. Pilih mode-ode apa? Kitab suci yang sudah tidak suci itu. Ya kalau ingin menjelaskan kepada umat salahnya disini, salahnya disilahkan. Tapi kalau untuk santri dan tidak ada gunanya untuk hal tersebut gak perlu membaca. Kitab yang dianggap suci itu karena sudah tidak suci lagi. Hadis Nabi mengatakan. Law nazala Seandainya turun Siapa turun? Musa, Nabi Musa Fattabahtumuh Lalu kalian ikuti Musa Wataraktumuni Kalian tinggalkan saya Law dolaltum Sungguh pasti kalian sesat Jadi kalau Nabi Musa turun dari langit, hidup Kemudian kita pilih ikut Nabi Musa Tinggalkan Nabi Muhammad, sesat Sama juga Taurat seandainya asli masih ada seandainya Maka kita ikuti Taurat Sesat Bagaimana lagi dengan Taurat yang sudah Dirusak oleh orang-orang itu Maka gak ada gunanya apa? Kita membaca kitab-kitab suci tersebut Apabila tidak ada tujuannya untuk tadi menjelaskan kepada umat tentang kesalahan yang ada padanya Sudah lagi? Nah, silakan Ketika sumber hukum Dari sumber yang sama Kenapa terjadi ta'arut? Yang dimaksud ta'arut disini apa dulu? Antara? Tidak ada kontradiksi antara satu hadith dengan hadith yang lain Tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain Adanya kontradiksi itu karena kita tidak bisa mengkompromikan Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Andai kan wahyu itu datang dari selain Allah Pasti mereka dapati ada perselusian yang banyak Kontradiksi termasuk ikhtilapan kathira Maksud ayat ini adalah Wahyu dari Allah tidak ada kontradiksi Quran itu wahyu Hadith itu juga wahyu Tapi kita temukan beberapa ayat yang tampaknya kontradiksi Nah itu cuma tampaknya saja Terus untuk mengkompromikan gimana? Sudah ada kitabnya yang membahas itu Kitabnya dengan judul apa itu? Daf'u Ihamil ittirab An ayatil kitab Menolak Adanya kerancuan Bahwasannya Ada ta'arut Yaitu kontradiksi Nah ini malah ada kitab ini Daf'u Ihamil ittirab Di ahadithil ahkam Ada juga Daf'u Ihamil ittirab An ayatil kitab Menolak Kerancuan Adanya kontradiksi Di dalam ayat-ayat Quran Ini karya Syah Syangkiti Wafat 1393 Kalau yang tadi Daf'u Ihamil ittirab An ayatil kitab Ini karya seorang ulama Mu'asir Yang belum wafat Namanya siapa Disini Kita lihat Ini Syekhah Ruqayyah Binti Muhammad Al-Muharif Nah ini seorang apa Dokter wanita Atau Talebul ilm wanita Ini magister ya Bukan doktoral Jadi tidak ada Hadis yang bertentangan Tidak ada Kalau ada Itu karena Kita tidak bisa Mengkompromikan Kalau sudah dikompromikan Hakikatnya Tidak bertentangan lagi Contoh misalnya Rasulullah Mengatakan Aftarul hajim Wal mahjum Orang yang bekam Maka puasanya batal Tapi ada hadis yang lain Nabi pas puasa Berbekam Gimana nih Ini tidak kontradiksi Kenapa Aftarul hajim Wal mahjum itu dulu Tapi kemudian Akhirnya Beliau Mengubah Ya berarti itu Tidak ada kontradiksi Pak Imta Tidak ada kontradiksi Nah kalau untuk hadis Itu nanti masuknya Dalam ilmu Mukhtalifil hadis Ilmu apa Mukhtalifil hadis Mukhtaliful hadis Ta'wil mukhtalifil hadis Mentakwil Hadis-hadis Yang tampaknya Mukhtalif Kontradiksi Sebenarnya Tidak ada kontradiksi Ini ditulis oleh Seorang ulama Di hadis Yang namanya Adalah Al-Imam Ibn Qutaybah Ad-Dinawari Wafat tahun 276 Hijriah Satu jilid Tebal Ada lagi Nah Silahkan belakang Benar Perempuan Tanpa kerudung Melihatnya untuk apa Dia melihatnya untuk apa Kalau tidak sengaja Tidak dosa Tapi kalau dinikmati Wah Cantik betul Nah itu dosa Sehingga Sehingga kalau ketemu Wanita yang tidak Pakai kerudung Bagaimana sikap santri Assalamualaikum Waalaikumsalam Apakah henti muslimah Iya Pakai kerudung Nah gitu Dalilnya apa Rasulullah SAW Bersabda Kira-kira gimana nih Bisa gak nih Santri nih Kalau gak bisa Ya tergantung melihatnya itu Kalau melihatnya karena butuh Misalnya kamu beli sesuatu Kemudian ini yang jual ibu-ibu Dan dia gak pakai jilbab Ya melihat kepadanya Untuk muamilah Gak apa-apa Tapi kalau tidak diperlukan Sama sekali Maka ini termasuk ya Termasuk maksiatnya mata Karena menikmati Sesuatu yang tidak boleh Untuk dinikmati Baik minta Supaya tidak terlihat Gimana ya Ya kita buat Kacamata Yang kalau ada orang Tidak berjilbab itu Dengan kacamata tadi Dia jadi berjilbab Bisa gak buat itu Ini kalau ada penemuan Santri NDM Ini viral nih Menemukan kacamata Yang ajaib Kacamata Sunni Ada lagi Yang tidak boleh Adalah Menggabungkan Empat istri Dalam satu waktu Ada pun Kalau engkau menikah Dengan 70 istri Tetapi Tidak satu waktu Silahkan Jadi yang gak boleh itu adalah Menggabungkan Dalam satu Waktu Dalilnya apa Dalilnya Ijma' Orang ulama Bahwasannya Tidak boleh Poligami Dalam satu waktu Empat orang Kita tampilkan Kita tampilkan Dalilnya Atau Contohnya Kitab Siar A'lam Apa Nobalah Ada gak disitu Belum ada Dari Mughirah Bin Su'bah Sahabat Nabi Mengatakan Ini dalilnya Boleh Nikah Lebih dari Empat Yang penting Tidak Dikabung Dalam Satu Masa Terus Kok bisa Ini Mughirah Nikah 70 Cewek Ini Gimana Caranya Caranya Adalah Dia Kalau Nikah Langsung Empat Kalau Pengen Mencerai Dibaris Empat Orang Dedi Kemudian Dipuji Semua Antunna Hassanatul Akhlaqa Tawilatul A'naqa Walakini Rajulun Mitlaqa Faantunna Tolaqa Jadi Contoh 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 Lain Ini Adalah Biografinya Hassan Bin Ali Wa Kan Da'na Min Kakhan Dia Ahli Nikah Mitla Ahli Cerai Tazawaj Nahwan Min Seba'ina Merata ada lagi jadi minimal kita sudah dapat 3 orang nikah 70 perempuan, satu siapa? Mughirah bin Sohbah kemudian Hassan bin Ali kemudian Hammad bin Salama Mughirah sahabat Nabi Hassan sahabat Nabi, cucu Nabi Hammad bin Salama al-Hadith nanti silahkan ditambah lagi ini kan sehara alamun nebala ini kan sampai berapa nih ya? sampai ini 23 jilid nanti Antum tambahin jilid yang ke-24 yakni Talib NDM 270 istri inilah kaum muslimin yang dapat kita pelajari betulnya dari Allah kalaupun ada salahnya fa'astaghfirullahaladzim walakum walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma rabbana bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim di jalan menginjak tahun yang ketujuh yang mana selama ini kita berusaha untuk memperbaiki semaksimal mungkin baik dari segala kualitas baik kualitas video maupun audio yang kami tampilkan sehingga video-video pembelajaran agama ini bisa dinikmati dengan sebaik mungkin oleh pemirsa dan sahabat dimanapun anda berada pemirsa dimanapun anda berada kami sampaikan bahwa selama ini kami beroperasi dari sebuah tempat di belakang saya ini yang mana ukurannya 2,5 meter x 7 meter yang mana dari tempat inilah kami menyiarkan seluruh kajian-kajian yang kami siarkan begitu juga kami memproses semua video selain itu juga tempat ini yang kami gunakan untuk merekam rekod dari kajian para asatid begitu juga kita gunakan untuk taklim pembelajaran kepada mereka-mereka yang membutuhkan untuk belajar langsung kepada para asatid kita setelah berjalan selama hampir 7 tahun ini akhirnya kami dari sekenap tim media al-islam memutuskan untuk memperluas studio yang mana selama ini kita hanyalah dipinjami tempat dan kita diberikan hak untuk menggunakannya saja tetapi kita melihat bahwasannya berjalannya waktu ini kita membutuhkan untuk tempat yang lebih luas oleh karena itu kami berniat bersama-sama bismillahirrahmanirrahim untuk membebaskan untuk membebaskan sebuah lahan dengan luas sekitar 100 meter dan berita bangunan yang ada di atasnya bangunan dua lantai yang mana insyaallah akan kita gunakan untuk kajian-kajian untuk merekod untuk merekam kajian dari para asatid kita dan menyiarkannya juga ke media kepada teman-teman sekalian sahabat sekalian insyaallah di tempat yang baru nanti akan kita gunakan untuk daurah diantaranya adalah mulajamah atau belajar secara mendalam dengan guru-guru kita selain itu juga akan kita gunakan untuk kajian-kajian yang lainnya untuk kita gunakan juga untuk memproses semua audio dan video yang kita rekam dari berbagai tempat yang mana guru-guru kita mengejar di sana dan akan kita tayangkan di channel kesayangan kita ini yaitu di channel Alislam TV sehingga sahabat bisa menikmatinya bisa belajar dengannya secara nyaman dan baik ya demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini monggo kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk sahabat sekalian kita bisa berpartisipasi baik dengan tenaga maupun harta kita dan kesempatan ini masih terbuka luas untuk semuanya dengan nominal berapapun juga silahkan bisa ditransfer langsung ke rekening media Alislam dan barangkali butuh konfirmasi silahkan nanti bisa menyampaikan konfirmasi ke nomor-nomor yang telah nanti akan kami cantumkan demikianlah akhir kelam wabilahi taufiq walitayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati begitu hebatnya sedekah kalau dia membuat pondok ini ini yang bangun pondok semoga panjang umur anda membangun pesantren anda membuat pesantren sekali seumur hidup anda anda membesarkan pesantren madrasah masjid dan sebagainya untuk atau anda berdidik orang-orang dengan bersedekah uang anda maka sepanjang sepanjang tempat itu digunakan untuk kebaikan bahan-bahan mengalir kepada anda alangkah indahnya beruntunglah anda yang telah dipilih oleh Allah untuk berderma dan berjuang sebelum anda meninggal nanti lalu ngomong ya Allah hidupkan saya kembali nanti sudah kelewat sudah mati tapi selagi masih hidup berjanji ayo kita membuat sesuatu yang terus mengalir sering disebut dengan amal amal yang terus mengalir amal jariah semoga kita dijadikan oleh ahli berderma yang tidak punya duit diberi kecukupan yang tidak yang sudah cukup diberi kesadaran yang sudah sadar diberi kerinduan untuk lebih banyak lagi sebelum malekat Israel datang kita sudah punya tabungan besar yang terus mengalir dan mengalir pahlanya sehingga kita terus naik pangkat jika seorang mengalami sakaratul maut berandai-andai laulah akhar tadi ila ajarin qorib kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja pasod daqah pasti bersedekah ibnu qai majawji menjelaskan kenapa tidak disebut sholat huasa haji tapi malah sedekah pertama karena sedekah sangat meringankan sakaratul maut kedua lampu yang paling terang di alam kubur yang ketiga pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sohoya yang dilewati oleh orang dermawan kemudian yang keempat tanda ibadah diterima adalah senangnya sedekah yang kelima paling sulit menghadapi hisap adalah harta dari mana harta didapat dan dikemanakan maka bersyukurlah hamba Allah yang mensedekahkan jariah hartanya walau dia wafat hartanya terus mengalir sampai hari kiamat berbanyak sodakoh khususnya sodakoh air sodakoh air karena pernah sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah ketika bertanya kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah ibuku meninggal dunia belum sempat wasian apakah bermanfaat buat ibuku kalau aku sodakoh buat ibuku nahm kata Nabi SAW kata-kata dalam kondisi lain sodakoh apa yang paling baik sodakoh air maka coba kita cari tempat-tempat yang susah air kita gali sumur disana kita bikin saluran air disana buat ibu kita siapapun yang berkelapangan harta dan orang tuanya sudah meninggal dunia pastikan kalau kita berkelapangan harta bangunkan satu sumur dua sumur tiga sumur dan salah satu diantara pemegang saham sumur-sumur yang kita ber dan kita gali itu salah satunya orang tua kita yang telah meninggal dunia maka akan mengalir bahwa tidak gantinya perkenalkan nama saya dunantau saya disini sebagai kepala dukuh di Paku Tuan Purwadjo RT3 RW2 Talurahan Jurangjeru Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunung Hidul daerah istimewa Yogyakarta yang pertama pertama-tama kami mengucapkan taso syukur Alhamdulillah yang senang biasa telah memberikan penikmatan yang sangat luar biasa berat kami semua berat kita semua sehingga kita bisa berkumpul dan kita bisa bersama-sama di majelis yang muda ini akan berberan beramin untuk ketua kalinya saya sebagai wakil di warga di Paku Tuan Purwadjo RT3 RW2 Kelurahan Jurangjeru Kapanewon Ngawen sangat-sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama semua donator dari Al-Islam Al-Islam Peduli yang asal keluarga saya telah memperdubikan warga kami berkumpul khusus di RT3 RW2 di Kaluhan Jurangjeru ini yang sebelumnya sebelum kedatangan Teng dari Al-Islam Peduli maupun donator Al-Islam Peduli warga di Paku Tuan Purwadjo khusus doa Tiga yang sangat-sangat memprihatinkan untuk pesetian air bersih oleh karenanya kami sebagai wakil sangat bersyukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan juga kepada para donator dan juga Teng Al-Islam Peduli yang sangat-sangat luar biasa perjuangannya untuk berkumpul yang berkami sehingga mudah-mudahan terlihat doa kami tidak bisa memberikan apapun berbentuk apapun itu hanya doa kepada Allah SWT mudah-mudahan semua yang terlibat di pembangunan sumur maupun yang terlibat dalam pembangunan instalasi sumur ini bisa bermanfaat barukah kepada terutama para donator dan juga pelaku maupun warga kami dan juga semua tim Al-Islam Peduli ini mudah-mudahan kita semua selalu di rinduan Allah SWT dan mudah-mudahan kita juga besok di jamun akhir dikumpulkan Allah SWT di surga Allah SWT amin dari saya cukup sekian tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi tidak bisa berdua apa-apa kepada para donator dan juga kepada para tim dari Al-Islam Peduli ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh